Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Allahumma salli ala sayyidina muhammadin miftahiba bi rahmatillah Adada mafi ilmillah Salatau wassalaman daimaini bitawami mulukillah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Salatan daftahulana kutuhal arifin Watufakihuna bihafittin Wa ala alihi wa sahbihi Wa salim Rabi syarahi sadari wa yasirli amri Wahlul uqtata min lisan yakuhu Kauli amabab Jamaah tahsinul quran Pada pagi hari ini Yang hadir pada majlis zoom Yang mulia ini mudah-mudahan Semuanya senantiasa mendapatkan Kesehatan, keberkahan Dan juga kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada saat ini Kesempatan ini Kita tak henti-hentinya Untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah bahkan Rahmat, hidayat, serta nikmatnya kepada kita semua Nikmat iman, nikmat islam Dan juga sehat Mudah-mudahan Sehat kita Selapalamnya awet Sehat jasmani Sehat rohani Dan yang lagi Mudah-mudahan Mudah-mudahan Semuhan dan juga Kesehatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka untuk belajar Al-Quran Kalamullah Dengan harapan Mudah-mudahan Kelak kita mendapatkan Syafa'atul Quran Fiyamil Qiyamah Yaitu mendapatkan pertolongan dari Al-Quran Dan juga Termasuk kita digolongkan sebagai orang-orang yang terbaik Yaitu Khairukum man ta'ala ma'al-qur'ana wa'allamah Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya Berdua kalinya Salawat salam Tidak lupa kita aturkan kepada bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Serta Dan para sahabatnya Yang kita harapkan syafa'atnya besok di Yawmil Qiyamah Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan Untuk bisa meniru apa yang menjadi Syari Taulah dan beliau Di dalam kehidupan sehari-hari Mari langsung saja kita memulai Untuk majlis pada pagi hari ini Dengan bacaan umur Quran Untuk menambah berkahan aktivitas kita pada pagi hari ini Ala hadihin niyah salihah Liridu'illah wa bi syafa'ati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Bi barakatih hadal majlisil mubarak Wa bi barakatih Tahsinul Quran Fi hadat subah Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmittin Iyaka na'abudu wa Iyaka nasta'in Iyina surah tol-mustamlim Surah tol-ladhin A'mad alaihim Wairil al-dubi alaihim Al-dub ailayhim Amin Tahsinul Quran Imakumullah Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Himalah Yaitu bacaan yang dibaca Majlis Reha Dalam kesempatan ini kita nanti akan Sebelumnya tak henti-hentinya saya untuk mengulang Atau mereview kembali materi yang sudah kita pelajari Dengan harapan betul-betul materi yang sudah kita pelajari Melekat di dalam ingatan kita Karena biasanya kalau sekali dua kali terkadang kita sudah lupa lagi Maka selalu akan saya review dari awal Agar benar-benar memotak dan mungkin ada jamaah yang kemarin tidak akhir Bisa mengikuti Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama adalah anak Semua tulisan anak Anaknya pendek Jika terlaksa kok tetap dibaca alif Misalkan dibaca panjang satu alif Kemudian anabah disini tetap dibaca panjang Kalau ini dibaca pendek ya anabah Kecuali anabah, anabuh, anasiyah, al-anamilah Disini juga ada ananya Tapi ini kata ini berdiri sendiri jadi beda Maka disini tetap panjang Anabah, anabuh, anasiyah, al-anamilah Kemudian afain Berarti fa-nya dibaca pendek Karena disini ada alifnya Biasanya dibaca panjang Kalau tidak tahu Maka kita baca pendek Afain seperti itu Minna juga sama Ba-nya dibaca pendek Kemudian malaihim Ini semua tulisan malaihim Ataupun malaihi Ini kedua-duanya dibaca pendek Walaupun disitu ada alifnya Yang dibaca panjang Tapi kita baca pendek Itulah keunikan duari bulu Qur'an Bacaan yang langka Atau memang khusus Harus dibaca sesuai yang Diajarkan oleh guru-guru kita Malaihim kita baca pendek Kemudian mi atai ini Hati-hati disini Minya dibaca pendek Disini ada alifnya Kita baca pendek Mi atai ini ya Sama mi atun Seperti ini Mi atun Kemudian mi atai ini disini Mi atai Kemudian lita celua Semua tulisan wa yang diikuti alif Wa-nya dibaca panjang Ini dibaca panjang seharusnya Kecuali Lita celua Maka kelima kata ini Kita baca pendek Contohnya sudah ada Di masing-masing kalimat Masing-masing ayat Bisa ditandai Di dalam Al-Quran Dulu sudah kita pelajari Kemudian lana disini Nanya dibaca pendek Walaupun disitu Tertulis panjang Kemudian ini tetap panjang Yang ini tetap panjang Kalau ini pendek Ini tetap panjang Wala Kina disini Azununa Dika ini adalah Cara wakof dan cara wasol Ini berbeda Kalau wakof dibaca panjang Azununa Seperti itu Kalau wasol Misalkan nafas kita kuat Maka kita baca pendek Azununa Hunalika Seperti itu Ar-Rosullah juga sama Ketika wakof panjang Ketika wasol pendek Asabi lah juga sama Asabi lah wakof Rob dana Ayat selanjutnya Kemudian ketika Ketika diwasol Asabi lah Rob dana Seperti itu Kemudian adalah Fathamuda Semua tulisan Fathamuda Hanya dibaca pendek Walaupun disini ada Fathah yang diikuti Alif Kita baca pendek Namun jika terpaksa wakof Hanya dibaca Sukun Ketika wakof Ketika wasol Pendek Ketika wakof Sukun Seperti itu Salah sila Disini Jika dibaca wasol Lanya dibaca pendek Berarti kalau terus Ini pendek Salah sila Wa'au La la wasaira Seperti itu Jika terpaksa wakof Atau berhenti Maka ada dua cara Yaitu Boleh sukun Atau panjang Satu Satu alif Salah sil Boleh Atau Salah sila Seperti itu Kalau wasol Pendek Kalau wakof Boleh panjang Boleh Sukun Kita berhenti disini Misalkan Seperti itu Kemudian Di lafad Kowariro Kowarir Ini Jika Wakof Di akhir ayat 15 Di sini Akhir ayat 15 Rohnya dibaca Panjang Kita berhenti disini Maka kita Baca panjang Seperti Yang tertulis Ini Jadi gak ada Perubahan Seperti itu Awal ayat 16 Berarti yang Kowariro ini Dibaca pendek Kita mulai Kita sudah berhenti disini Panjang Kemudian kita memulai Dari sini Kita lanjutkan Ayat Setelahnya Kowariro Seperti itu Jadi kedua Rohnya dibaca Dibaca pendek Kemudian Jika Wakof Di Kowariro Yang kedua Rohnya dibaca Sukun Berarti Kowariro Yang kedua Yang ini Kita mau Maka kita baca Sukun Kita baca Kalau mau berhenti Kowariro Kowariro Fit Dating Kod Daru Hat Tap Put Roh Seperti itu Dilafat Kowariro Kowariro Di Surat Ad-Dahir Atau Al-Insan Ayat 15 Sama 16 Di Juz 29 Bisa dikasih Tanda Yang mungkin Bawa Quran Kemudian disini Adalah Materi Materi Yang sudah Kita Pelajari Wala Kina Komentarnya Bagaimana Oh ini tetap Panjang Samuda Ini bagaimana Oh ini Semua tulisan Samuda Danya dibaca Pendek Jika terpaksa Wakob Danya dibaca Sukun Seperti itu Ini kita harus Hafal Kemudian Ya Beksutu Tulisannya Sod Harus dibaca Sin Ya Disini tulisannya Sod Kita baca Sin Jangan Sampai Keliru Karena disini Ada tanda Sinnya Di atas Tulisannya Sod Harus dibaca Sin Ya Beksutu Bastotan Juga sama Tulisannya Sod Harus dibaca Sin Bastotan Di contohnya Sudah ada Disini Kemudian Am Humul Muswayitirun Boleh Pakai Sod Boleh pakai Sin Jadi yang ini Boleh Sod Boleh Sin Tapi tulisannya Sod Disini Tapi kita Bacanya Boleh Sod Boleh Sin Dilafat Al Muswayitirun Atau Al Musayitirun Seperti itu Kalau Sod Muswayitirun Kalau Sin Musayitirun Beda Ini boleh Disini Boleh Sod Boleh Sin Kemudian Disini Di Bimuswayitirun Ini Tulisannya Sod Tetap dibaca Sod Yaitu Disorat Al-Ghosh Yaitu Sering kita baca Blasta Alayhim Bimuswayitir Tetap Sod Tidak Boleh Bimusayitir Disini Khusus Sod Jadi Keempat Ini Yang Harus Kita Ingat Kalau Disini Baca Sin Kalau Musayitirun Boleh Sod Boleh Sin Kalau Bimusayitirun Harus Dibaca Sod Jadi Ini Kebalikannya Yang Ini Kalau Ini Dibaca Sin Kalau Ini Harus Dibaca Sod Seperti Itu Cara Mengingat Kemudian Baro Atun Ini Kita Ketika Membaca Jus Sepuluh Di Surat Ataubah Atau yang Ada yang Mengatakan Surat Baroah Ini Tidak Boleh Membaca Bas Basmalah Kemarin Sudah Saya Sampaikan Kenapa Tidak Boleh Membaca Basmalah Itu Berarti Kembali Kepada Sesejarah Lebih Lebih Mudah 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 Karena Di Surat Baroah Ini Perjanjian Dengan Orang-orang Musyrik Atau Waktu Perang Jadi Untuk Bismillah Ini Adalah Ayat-ayat Rahmat Ayat-ayat Aman Sedangkan Disini Ayat Pertama Ini Adalah Tentang Perang Atau Dengan Orang-orang Musyrik Maka Antara Rahmat Dengan Orang Musyrik Ini Tidak Tidak Sambung Makanya Itu Tidak Boleh Membaca Basmalah Dan Masih Ada Yang Lain Tentang Sejarah Seperti Jadi Intinya Adalah Kita Ketika Mengawali Surat Ataubah Tidak Boleh Membaca Basmalah Jadi Langsung A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Langsung Baratum Minallahi Warasulihi Ilalladhina Ahattum Minal Musyrik Jadi Tidak 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 Terbiasa Lupa Kadang Lupa Sudah Kebiasaan Kita Ketika Mengawali Surat Ini Membaca Basmalah Kemudian Majereha Kemarin Ini Bacaan Imalah Artinya Memiringkan Bunyi Fathah Pada Kasroh Maj Tulisannya Roh Ini Kalau Tidak Belajar Gorib Dibaca Sama Ini Majeroh Maka Kita Baca Miring Antara Bunyi Fathah Pada Kasroh Padahal Di Dalam Al-Kurus Ayat 41 Maka Dimiringkan Majerih Seperti Itu Kalau Kasroh Majerih Kalau Fathah Majeroh Kita Miringkan Majerih Yaitu Bacaan Quran Dikasih Tanda Di Di Atasnya Ada Tulisan Imalah Mungkin Yang Bawa Quran Ini Cara Bacanya Adalah Majerih Bacaan Bacaan Bismillah Bismillah Majerih Wa Murusaha Seperti itu Bukan Majeroh Tapi Majerih Kemarin Sudah Kita Pelajari Kemudian Yang Ini Yang Saya Ulang Lagi Disini Ada Nun Kecil Nuhun Cacara Bacanya Seperti itu Jadi Disini Ada Nun Kecil Ini Adalah Nun Iwat Namanya Nun Iwat Ini Ketika Di Awal Tidak Dibaca Tapi Ketika Di Tengah Tengah Ini Terbaca Nuhun 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 Seperti itu Bukan Nuhun 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 Jadi Nunnya Dibaca Nuhun 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 Bukan Nuhun 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 Kecuali Ini Di awal Ayat Misalkan Nggak ada Ayat Sebelumnya Misalkan Maka Bacanya Nuhun Ini Di tengah Di tengah Maka Nunnya Dibaca Nuhun 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 Seperti itu Ada Seperti Lafat Kul huwa Wallahu Ahad Wallahu Somad Itu juga Sama Kalau Panjeningan Dibaca Terus Itu Bacanya Bukan Kul huwa Wallahu Ahad Wallahu Somad Tapi Bacanya Kul huwa Wallahu Ahad Dunillah Huss Somad Kalau Dibaca Terus Jadi Non Iwat Itu Terbaca Kul huwa Wallahu Ahad Dunillah Huss Somad Itu Cara Baca Terus Jangan Sampai Keliru Kul huwa Wallahu Ahad Ahad Nillah Huss Somad Karena Disitu Kulisannya Aslinya Ahad Kemudian Allah Huss Somad Kul huwa Wallahu Ahad Allah Huss Somad Kalau Dibaca Wakoh Tapi Kalau Terus Kul huwa Wallahu Ahad Nillah Huss Somad Yang Betul Seperti Itu Biasanya Ketika Sholat Taraweeh Bacanya Sholat Talifah Bacanya Satu Nafas Ini Harus Paham Jangan Keliru Kul huwa Wallahu Ahad Allah Huss Somad Alam Yalid Ini Salah Berarti Yang Benar Kul huwa Wallahu Ahad Dibaca Lalu Somad Lam Yalid Alam Yulad Alam Yakul Lahu Kuhuan Ahad Seperti Itu Cara Membaca Ini Ada Non Iwat Kemudian Disini Juga Ya Bun Ya Rukam Ma Ana Bukan Ya Rabe Ma Ana Ini Hati Hati Ini Nanti Kulayah Tajwid Ketemu Mem Bacaan Idu Kom Mutajanisain Harus Langsung Kem Mem Ya Yabunayyar Kam Ma Ala Walatakum Ma Al Kafirin Jadi Kam Ma Ana Ini Yang Gak Tau Ya Bacanya Ya Yabunayyar Kab Ma Ana Setelah Kita Belajar Oh Ternyata Bacanya Yabunayyar Kam Ma Ana Kemarin Sudah Bahas Ini Untuk Refresh Kembali Kemudian Pada Kali ini Kita akan Belajar Tentang Ismam Yang Bahwa Quran Bisa Dibuka Yaitu Disurat Yusuf Jus 12 Eh Jus Ya Benar Jus 12 Ayat 11 Ini Cara Bacanya Bagaimana Kalau Kita Tidak Tahu Mungkin Bacanya Latak Mana Latak Mana Maka Kita Akan Bahas Kita Pahami Dulu Komentarnya Bacaan Ismam Namanya Ismam Artinya Bibir Mencucu Atau Monyong Bibir Mencucu Atau Monyong Berarti Monyong Nanti Kita Bacanya Di Tengah Tengah Dengung Sebagai Isyarat Bunyi Dumah Saya Ulangi Bibir Mencucu Atau Moncong Di Tengah Tengah Dengung Sebagai Isyarat Bunyi Dumah Di Alkohon Hanya Ada Satu Bapak Ibu Yaitu Di Surat Yusuf Ayat 11 Jus 12 Cara Bacanya Bagaimana Ini Harus Mempraktekan Dengan Memerlihatkan Lisan Kita Atau Mulut Kita Seperti Ini Kolu Ya Ini Sama Kolu Panjang Ya Ini Panjang Abana Malaka Latak Mana Bisa Kelihatan Mulut saya Latak Mana Jadi ada Moncongnya Ini Harus Dipraktekan Jangan Ditertawain Biasanya Saya Ngajar Murid-murid Ditertawain Latak Man Seperti Itu Jadi Kita Bacanya Kan Aslinya Latak Mana Seperti Itu Dengong Latak Mana Dengongnya Itu Di tengah-tengah Ada Apa Namanya Bibirnya Itu Dimonyongkan Bapak Ibu Dimonyongkan Atau Mencucu Isarat Duma Latak Duma Kan Nuna Misalkan Nua Maka Latak Man Nah Seperti Itu Moncong Kita Kembali Lagi Ke Asalnya Yaitu Dengongnya Latak Man Man Dulu Kemudian Mencucu Man Tapi Gak 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 Atau Monyong Latak Man Nah Suarnya tetap Latak Mana Hanya Bipinnya Moncong Atau Menyunyuh Sebab Bahasanya Mencucu Sebab Bahasanya Gak Latak Man Nah Seperti Itu Kenapa Harus Gitu Pak Gak Ya Ini Yang Diajarkan Oleh Guru-guru Kita Seperti Itu Latak Man Na Ala Yusuf Kita Panjang Kita Ulangi Perhatikan Kalu Ya Abana Malakala Tak Man Na Ala Yusuf Ala Yusuf Awain Nah Lahu Lan Nasihun Lan Nasihun Seperti Itu Cara Baca Kita Ulangi Kalu Ya Abana Malakala Tak Man Na Ala Yusuf Ala Yusuf Awain Nalahu Lan Nasihun Bisa Dipahami Nanti Kalau pas Praktek Bisa Kita Betulkan Pasalannya Dimana Latak Man Man Nah Bibir Mencucu Atau Mencucu Di tengah-tengah Dengung Sebagai isarat Bunyi Duma Man Nah Dengungnya Tetap Lama Latak Man Nah Seperti itu Sekali lagi Biar benar-benar Hafal Kalau kita mungkin sering mendengarkan Al-Quran Disitu hanya suara Kalau hanya suara kan kita tidak tahu Karena suaranya itu sama Latak Man Nah Itu sama suaranya Kalau dimencucukan itu tidak berubah suaranya Latak Man Nah Ala Sama Jadi yang berubah itu Hanya mulutnya itu Moncong Sebagai isarat Bunyi Duma Oke Kalau digambarkan seperti itu Ini cukup Kemudian Kita langsung ke disini Bacaan saktah Di saktah ini ada Beberapa surat yang Ada saktahnya Bapak Ibu Kita pahami dulu Bacaan saktah Artinya Berhenti sejenak Sekedar satu alif Tanpa Bernafas Berhenti sejenak Sekedar satu alif Tanpa Bernafas Di Al-Quran ada Empat Di surat Al-Kahfi Ayat 1 Jus 15 Kemudian di surat Yasin Yang sering membaca Yasin Ayat 52 Jus 23 Nanti contohnya kita Pahami satu-satu Di surat Al-Qiyamah Ayat 27 Jus 29 Kemudian di surat Al-Mutafifin Jus 30 Ayat 14 Keempat surat ini Ditandai ada Tulisannya Saktah Ada tulisannya Saktah Cara membacanya adalah Berhenti sejenak Sekedar satu alif Tanpa Bernafas Jadi kita Berhenti Tapi nafas kita Tidak langsung Tidak langsung Bernafas Tapi tetap Kita masih Menahan Nafasnya Kebetulan disini Kita di akhir Ayat Maka Misalkan kita Mau berhenti disini Ya berarti Saktahnya ini Sudah tidak berlaku Artinya Kita berhenti Di akhir ayat Ya sudah Berarti Ini wajah Ambil nafas Boleh Tapi ini Misalkan Kita Dilanjutkan Maka Saktah ini Berlaku Dan ini Cara membacanya Bukan Iwajan Tapi Iwajan Panjang Kita Kalau membaca Berhenti kan Tetap Panjang Iwajan Seperti itu Coba Saya Contohkan Kita Bahas dulu Yang ini Ini Kebetulan Di ayat Satu Di akhir Ayat Mungkin Kalau yang Pas Di tengah-tengah Ayat Ini lebih Mudah Dipahami Di sini Karena ini Di Akhir Ayat Maka Kita Boleh Membaca Dengan Saktah Yang terpenting Kita Mengetahui Cara Membaca Saktah Ala Abdihil Kitab Ini Kola-kola Abdihil Kitab Kita Berhenti Kita Ulang Dari Ala Ala Abdihil Kitab Bawalam Yaj'allahu Iwajah Ini Kita Belum Memakai Saktah Berarti Kita Berhenti Ala Abdihil Kitab Bawalam Yaj'allahu Iwajah Kita Berhenti Di sini Kemudian Misalkan Kita Mau Memakai Saktah Ini Maka Berhentinya Sama Seperti Iwajah Tapi Kita Tidak Boleh Bernafas Artinya Nafas Kita Tetap Kita Tahan Kita Lanjutkan Ayat Setelahnya Ini Kemudian Cara Bacanya Ala Abdihil Kitab Bawalam Yaj'allahu Iwajah Ko'ima Seperti itu Jadi Berhenti Sejenak Sekedar Satu Alif Berarti Satu Alif Berarti Dua Ketukan Dua Dua Ketukan Iwajah Tek Tek Ko'ima Ini Tidak Mengeluarkan Nafas Tetap Ditahan Iwajah Ko'ima Seperti itu Kalau Mau Diteruskan Juga Boleh Maksud Saya Ini Hanya Misalkan Kita Mau Memakai Saktah Maka Kita Berhenti Sejenak Sekedar Satu Alif Tanpa Bernapas Jadi Walaupun Ini Di Akhir Ayat Karena Kita Mau Diteruskan Maka Saktah Ini Berlaku Ketika Kita Mau Berhenti Saja Maka Saktah Sudah Tidak Berlaku Misalkan Mau Berhenti Karena Ini Kebetulan Di Akhir Ayat Iwajah Yaudah Berhenti Saja Nafas Boleh Seperti itu Tapi Kalau Mau Memakai Saktah Berarti Seperti itu Kita Contohkan Memakai Saktah Misalkan Alhamdulillah Illabi Anzala Ala Abdi Ilkitab Ala Abdi Ilkitab Walam Yaj'all Agu Iwajah Koyimalliyum Diro Bak San Shadidah Kemudian Karena ini Belum Selesai Koyimalliyum Diro Bak San Dengong Shadidah Dengong Lagi Milatun Hu Wayu Bashir Al Muminin Kita Berhenti Sini Saja Karena Masih Panjang Kemudian Mulanya Dari Mana Kita Ambil Yang Ada Wanya Saja Wanya Ini Sudah Istilahnya Dan Dalam Kalau Diterjemahkan Dan Aman Wayubash Atau Pak Kata Penghubung Wayubash Shiral Muminin Alladhin Ya Maluna Solihati An An Nalahum Ajeron Hasana Ajeron Hasana Walaupun disini ada Alam Ali Kita berhenti saja Karena di akhir Ayat Makin Pakai Fak Makin Fina Fihi Abada Seperti itu Makin Fina Fihi Abada Kita ulangi Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhin Anzala Ala Abdi Alkitab Kita pakai Saktah Kalau pakai Saktah Berarti Diteruskan Ala Abdi Alkitab Wa Lam Yaj'all Bu'i Wajah Qayyiman Li Yung Dira Ba'asan Shadida Berarti Kita ulang Dari Qayyiman Boleh Dari Li Yung Dira Zuka Boleh Li Yung Dira Ba'asan Shadidam Illatun Nuhu Wayubashiral Muminin Kemudian Wayubashiral Muminin Alladhina Ya'amaluna Shadidam 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 Iwajah Iwajah Ko'iyimah Seperti itu Intinya Tidak boleh Nafas Ini Kebetulan Di akhir Ayat Nanti Kalau yang Di tengah-tengah Ayat Ini Kita Bisa Pas Mencontohkannya Jadi Seperti itu Iwajah Ko'iyimah Seperti itu Jadi Nafasnya Tidak Dikeluarkan Beda Iwajah Seperti itu Cara Membaca Sak Sakta Yaitu Berhenti Sejenak Sekedar Satu Alif Tanpa Bernafas Kita garis Bawai Tanpa Bernafas Berhenti Sejenak Sekedar Satu Alif Tanpa Bernafas Seperti itu Nanti Kita Akan Contohkan Lagi Di Ayat-ayat Yang Lain Disini Ada Surat Yasin Mimah Rokodina Heda Sama Bagi Laman Rokok Sama Kalabel Rona Ala Ini Sampaikan Tentang Ismam Tadi Ismam Tadi Juga Latak Mana Berhenti Bibir Mencucu Atau Monyong Di Tengah Dengung Sebagai Isarat Bunyi Dung Duma Ini Selanjutnya Saya Persilahkan Untuk Praktek Mohon Maaf Nanti Prakteknya Mungkin Sedikit Karena Ini Sudah Jam 6.4 Yang penting Kita Sudah Mendapatkan Contoh Dari Materi Yang Sudah Kita Tolajari Yang Sudah Saya Contohkan Tadi Monggo Yang Mau Praktek Kalau Praktek Berarti Kameranya Mohon Maaf Mungkin Bisa Dinyalakan Agar Saya Juga Melihat Gerak Bibirnya Karena Ini Berkaitan Dengan Visualisasi Jadi Harus Mencontohkan Dengan Mencucu Atau Monyong Latak Mana Seperti Itu Latak Man Seperti Monggo Ibu Sinten Mungkin Bisa Dinyalakan Kameranya Biar Kita Tahu Sudah Betul Atau Tidak Bisa Lebih Anul Atas Biar Kelihatan Full Dari Kolu Nanti Berhenti Di Yusuf Dari Mana Dari Kolu Nanti Berhenti Di Yusuf Kemudian Ngulangnya Dari Ala Yusuf Dari Or Or Ya Pena Ini Ye Abud Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Orang Keatas Lagi Belum Kelihatan Bibirnya Kurang Kelihatan Ibu Masih Tertutup Bisa Lalu Ya Abba Nama Laka La Tak Manna Ala Yusuf Wa Ini Tadi Masih Belum Terlihat Mencucunya La Tak Man Nah Seperti itu Cara Bacanya Jadi ada Mencucunya Di tengah-tengah Dengungnya Ini ada Mencucunya La Tak Man Nah Gambar Saya Kelihatan Ibu Kelihatan La Tak Man Nah Seperti itu Jadi Man Mencucu Terus Dikembalikan Lagi La Tak Man Nah Man Ini hanya Tapi kalau Suara Tetap Sama La Tak Man Nah Tidak Berubah Hanya Isara Saja Mencucu Sebagai Isara Bunyi Duma Kalau Duma Itu Berarti Kan Seperti Tapi Tetap Man Nah Seperti Itu Jadi Kembali Dulu Man Bisa Diulang Ibu Kurang Jelas Coba Diulang Dari Kolu Ya Masih belum Ibu Man Tocu Balik Lagi Man La La Ta Man Mana Masih kurang Man La Ta Man La Ta Mang Mana Suaranya Nggak berubah Berubah Jangan suaranya Nggak berubah Hanya Apa Namanya Dengan Menyongkan Nggak berubah Tetap La Ta Mana Cuman Dimoncongkan La Ta Man La Ta Man Mana Sedikit lagi Ibu La Ta Man Mana Masih ada Selesai ya Suaranya tetap ya, mana cuman dimoncongkan. Lata, mana, mana. Jadi untuk memoncongkan ini tidak merubah suara. Jadi suaranya tetap sama, hanya dimoncongkan saja. Mana, mana. Bukan, man-nya bukan dua kali. Mana, tapi bukan man-mana, tapi man-na. Man-na. Ya, seperti itu. Jadi, man-na lagi, Ibu. Man-na. Cuman baliknya masih kurang sedikit, Ibu. Balik dulu, mencucu kan, terus balik lagi, balik posisi semula. Jadi man, kemudian mencucu, man-mencucu, man terus balik lagi. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu, Ibu. Tulang, Ibu. Tak-nya ketinggalan. Tak-nya ketinggalan. Tak-nya ketinggalan. Ya, man-na. Tak-man-ma. Tak-man-na. Kembaliknya masih belum, Ibu. Kembaliknya belum. Man-mencucu, terus kembali lagi. Man-na. Man-na. Nah, jadi balik semula. Sudah betul itu? Tulang lagi, Ibu. Kolu ya abba na ma la ka la ta man man la ta man la ta man la. Nah, tinggal kembalinya, Ibu. Sedikit lagi. Tidak apa-apa. Nanti bisa dilatih lagi. Dari Jepan, coba, Ibu. Kolu. Oh, tu ya abba na ma la ka la ta man na man na. Ya, seperti itu. Tumpah lagi, Ibu. Man-na. Ya, seperti itu, Ibu. Coba dari depan. Kolu. Kolu ya abba na ma la ka la ta man ta. Ala Yusuf. Ala Yusuf. Ya, dari ala, Ibu. Ala Yusuf wa inna la hula nasiquh. Non-nya dengar. Ala Yusuf wa inna la hula nasiquh. U-nya panjang. La hu, la hu, gitu. Ala Yusuf wa inna la hula nasiquh. Ya. Jadi, ini cara membacanya. Saya ulang lagi. Man-na la. Man-na la. Jadi, non-nya satu kali saja. Dengong. Kita kalau membacakan. La tak man-na sama. Suaranya seperti itu. Cuman, ini ada bibirnya dimencucukan. Tapi tidak merubah suara. Suaranya tetap la tak man-na. Tapi hanya ada isarat bunyi domah, yaitu bibirnya mencucu. La tak man-na. Jadi tidak dua kali ya. Man-na bukan. Tapi, man-na. Ya. Intinya hanya isarat saja untuk memoncongkan bibir kita. Untuk suara tetap man-na. Sama. Hanya dimoncongkan. La tak man-na. Seperti itu. Cara membacanya. Man-na. Ya. Seperti itu. Sudah betul, Ibu. La tak man-na. Seperti itu. Insya Allah nanti kita praktek lagi yang ini. Karena ini waktunya sudah habis. Mungkin nanti bisa dilatih. Mudah-mudahan kita nanti pertemuan selanjutnya. Kita tekankan lagi. Sudah betul apa tidak. Sepertinya ini. Aslinya kan seperti ini. La tak man-na. Tapi karena ini. Apa namanya. Tasjidnya di sini. Ada tasjid. Hanya untuk isarat saja. La tak man-na. Bukan. La tak man-na. Aslinya la tak man-na. Tapi karena ini tasjid. La tak man-na. Isarat saja untuk rumahnya. Oke. Oke. Jangan. Bukan latak man-na. Bukan dua kali. Tapi hanya isaratnya saja. Man-na. Seperti itu. Oke. Insya Allah nanti kita akan kuatkan kembali di pertemuan selanjutnya. Dengan praktek. Oke. Karena ini waktunya sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas semuanya. Mari kita tutup dengan doa pada majlis yang mulia ini. Karena waktu taklim. Waktu majlis. Dimana disitu diadakan majlis. Itu waktu yang mustajabah. Mari kita berdoa. Sesuai hajatnya masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan pengkabulan atas segala doa-doa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala li sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha minjamil ahwali wal-afad. Wa takutila nabiha jemil hajat. Wa tukarunna biha minjamil sayyat. Wa tarukaunna biha inda ta'ala darojat. Wa tukarunna biha inda ta'ala darojat. Wa tukarunna biha khusul wayat. Minjamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa dunia wa akhirah. Wa afiatan fil jasad. Wa barokatan kerizki. Wa ziyatatan fil ilmi. Wa tawbatan kubilal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maafiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alina bih sakaratil maut. Wa najataminan nar wal-afwain al-hisab. Amin. Allahumma ufirlana wa liwalitaina wa lijami'il muslimin. Wal-mu'minina wal-mu'minina wal-mu'minat la ilaha illa anta. Subhanaka inni kundu minal zalimin. Rabbana adina bidunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa gina'adabannat. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallabihi wa barukh wasallam. Subhanallah Rabbika Rabbil Izzat di amal yasifun. Wassalamun ala ala al-murussalin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tentang ishmam ini agar benar-benar kita pahami. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Yagi. Pak Tursun untuk semuanya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Maimwan atas materinya pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu rakyat Allah istiqamah dalam bertolak-tolak ilmi. Dan diberi kekuatan mengamalkan ilmunya. Amin. Amin. Terima kasih. Mohon izin untuk menutup. Untuk Ustaz dan jamaah semua Bapak Ibu semuanya. Nanti saya ibu. Ternyata di ismi. Kami pamit ya di ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pamit. Selamat pagi hari ini. Selamat pagi hari ini. Selamat pagi hari ini. Selamat pagi hari ini. Amin. 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 Mohon izin untuk menutup zoom meetingnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Jati Pak Gaya Maaf ya Bisa datang Tidak apa-apa mbak Alhamdulillah Sehat Baik Ini di rumah nanti Ada undangan Profi Dodo Dapat undangan enggak Profi Dodo Profi Dodo Gimana Profi Dodo Di Solo mbak Enggak Tidak dapat Jamanilah mbak Kemudian Amin 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 Temu semuanya Mbak Mbak Mas Rifan Luar biasa ilmunya ini manfaat banget Insya Allah Insya Allah Allah Ridha Dan jadi Ibadah kita semua Amin Amin